Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Kali ini kita akan diskusi tentang masalah knowledge, science, dan filosofat Masalah knowledge, science, dan filosofat ini menarik untuk kita diskusikan sebagai satu insan akademis Karena saat ini kita hidup dalam satu alam yang disebut dengan modernisme Ketika kita bicara tentang modernisme, maka mau tidak mau konstruk berpikir kita itu pada tiga ranah ini Yaitu pada ranah knowledge, ranah science, dan ranah filosofat Nah oleh karena itu pada kesempatan ini kita akan diskusi apa itu knowledge, apa itu science, dan apa itu filosofat Jadi inilah sebagai satu tingkatan pengetahuan Jadi kalau kita berbicara tentang dunia akademis Kita akan menemukan tiga istilah ini Yang pertama adalah knowledge, yang kedua adalah science, kemudian yang ketiga adalah filosofat Memang terjemahan di kita antara knowledge dan science itu kadang-kadang itu dicampur-campur gitu ya Semua dikatakan itu adalah sebagai satu pengetahuan Tetapi dalam kajian sekarang ini supaya mahasiswa dan masyarakat berumumnya tidak bingung Maka saya mencoba menerjemahkan sesuai dengan cakupannya Kalau kita bicara tentang knowledge, maka kita terjemahkan seperti ini Yaitu ilmu pengetahuan berdasarkan panca indera Ini kalau kita ngomong tentang knowledge Kemudian kalau kita ngomong sains, diterjemahkan menjadi ilmu pengetahuan berdasarkan riset Kemudian kalau kita ngomong filsafat, ini kita terjemahkan menjadi ilmu pengetahuan berdasarkan pemikiran yang mendalam Jadi semua ini memang ilmu pengetahuan Hanya kalau knowledge itu adalah ilmu pengetahuan berdasarkan panca indera Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita cium, apa yang kita kecap, apa yang kemudian kita rasakan lewat kulit gitu ya Kalau pengetahuan itu diperoleh dari panca indera seperti itu, maka itu adalah knowledge Kalau sains itu, sama juga itu ilmu pengetahuan juga Hanya ilmu pengetahuan itu diperoleh melalui satu kegiatan ilmiah yang disebut dengan riset Riset itu nanti intinya adalah ini Ada observasi, ada perbandingan terhadap satu alam semesta itu, kita banding-bandingkan Kemudian ada eksperimennya, kemudian ada namanya adalah analisis historis Kalau ilmu-ilmu sosial juga termasuk ilmu-ilmu sain, ilmu-ilmu alam Nah itu nanti ada namanya analisis historis Kemudian ilmu pengetahuan berdasarkan pemikiran mendalam atau filosofat itu ya Itu adalah satu ilmu pengetahuan yang dasarnya pemikiran aja Pokoknya mikir aja gitu ya Jadi mikir saja, tetapi ada ciri empat Filosofat itu adalah cirinya empat Yang pertama adalah radikal, artinya radik dari kata radik Radik itu artinya adalah memikirkan sampai ke akar-akarnya, radikal Kemudian yang kedua adalah lohis Itu artinya adalah koherens Koherens dengan fakta-fakta objektifnya Koherens dengan normanya Koherens dengan hukum kausalitasnya Itulah yang disebut dengan lohis Tidak semata-mata itu masuk akal Kalau lohis itu pasti masuk akal Tetapi masuk akal belum tentu lohis Ciri yang ketiga adalah sistematis Yaitu runtut dan koherens Dan ciri yang terakhir adalah universal Jadi pemikiran filsafat itu berlaku universal Dimanapun, di dunia, di belahan manapun, di negara manapun Hasil satu pemikiran filsafat itu ada diterima Sebagai satu pemikiran universal Sekarang kita akan diskusikan ya tentang ini Knowledge dulu Knowledge karena itu sebagai satu pengetahuan yang dasarnya hanya lewat panca indera Jadi misalnya kita melihat, oh itu kursi Melihat namanya, oh itu kursi Kemudian kalau mendengar misalnya ya Ada mendengar suara, oh itu lagu Oh itu lagu kroncong Mendengar lagi, oh itu lagu jazz Mendengar lagi, oh itu ada lagu camur sari Misalnya begitu ya Pengetahuan seperti itu Kemudian lahir satu konsep Kemudian lagi misalnya dari hidung ya Panca indera dari hidung, dari penciuman gitu Misalnya, oh ini baunya wangi Oh ini baunya harum Oh ini baunya sengak Nah itu konsep-konsep seperti itu Yang diperoleh dari hidung begitu Nah itu menjadi pengetahuan juga Kemudian yang diperoleh dari apa Mata, telinga, hidung, lidah misalnya ya Oh ini rasanya asin Oh ini rasanya manis Ini pahit Oh ini masam Oh ini hambar Konsep-konsep yang diperoleh melalui pengecapan seperti itu Menjadi sebuah pengetahuan Begitu juga kita merasakan Merasa dengan kulit misalnya ya Oh ini panas Oh ini kasar misalnya Oh ini benjol-benjol lah Misalnya begitu Jadi ini konsep-konsep yang diperoleh Melalui rasa ya Melalui rabean seperti itu Itu adalah satu pengetahuan yang disebut dengan knowledge Tetapi knowledge ada masalah Karena knowledge hanya diperoleh Melalui panca indera Tanpa ada verifikasi konsep dengan datanya Tanpa ada verifikasi antara teori dan datanya Maka knowledge itu bisa menjadi salah kaprah Atau menjadi hanya sekedar common sense Common sense itu akal sihat saja Ah kira-kira pokoknya begitu deh Contoh misalnya begini Jadi kalau misalnya bagi orang-orang yang belajar organisasi Ketika bertanya kepada orang-orang di kantor misalnya ya Apakah organisasi itu? Nanti jawabannya kayak gini nih Organisasi adalah surat, menyurat, dan tulis-menulis di kantor Kalau seperti itu ya Ini apakah salah? Benar Knowledge itu Karena orang-orang ketika ngomong tentang administrasi itu Ya seperti itu siapanya Nah tetapi kalau itu dibawa ke dunia akademis Maka orang-orang sarjana administrasi itu pada protes itu Masa seperti itu saya harus belajar sampai ke sarjana Sampai ke dokter, sampai ke magister itu Dan ada satu fakultas namanya adalah Fakultas Ilmu Administrasi Di UI itu ada, di Brawijaya ada Kalau hanya memelajari surat, menyurat, dan tulis-menulis untuk apa? Dibikin fakultasnya Tetapi itu apakah salah? Secara saintifik salah Tetapi knowledge tidak salah Karena memang orang memahami administrasi seperti itu Kemudian misalnya pembangunan Tanya kepada masyarakat Apakah yang Anda tahu tentang pembangunan? Jawabannya? Ya membangun gedung, membangun jalan Itulah pembangunan Kemudian mengeduk sungai Nah itu pembangunan gitu kan Secara saintifik, secara saint apakah itu benar? Salah Secara saintifik Tetapi secara knowledge benar Karena orang mengatakan namanya pembangunan seperti itu Misalnya lagi Politik itu kotor Karena politikusnya suka menipu dan berbohong Sehingga kamu lah jangan-jangan dekat-dekat dengan politik deh Ini politik itu kotor Sehingga orang itu ya Malah alergi dengan politik Padahal politik itulah yang bisa menciptakan kebaikan Karena kalau tidak ada politik, tidak ada kekuasaan Kalau tidak ada kekuasaan, tidak ada orang yang mengurus Sebuah negeri itu kalau tidak ada penguasanya, ya tidak ada mengurus Kalau masyarakat tidak ada yang mengurus, maka terjadi namanya adalah wide Satu masyarakat tidak beradab Berantem Saling mengikat, saling bermusuhan bisa jadi saling membunuh Oleh karena itu politik di dalam ilmu politik bukan seperti ini Tapi apakah ini salah? Benar dari sisi knowledge Tapi dari saintifik salah Bisa membedakan begitu ya Misalnya lagi ya Jihad, jihad apa? Peran melawan orang non-muslim Sehingga begitu mendengar kata-kata jihad itu ngeri ya Karena itu perang katanya Itu secara knowledge benar Tetapi secara keilmuan, khususnya dari konsep jihad di dalam agama Islam Itu salah Karena saintifiknya itu bukan begitu artinya Sama lagi misalnya Demonstrasi apa? Demonstrasi itu Orang-orang padahal itu Rame-rame Terjun ke jalan kemudian merusak-merusak itu Itu demonstrasi Dan membakar-mbakar itu Nah ini adalah satu ilmu pengetahuan yang diperoleh dari namanya tadi Panca Indra Ada lagi, ada bisa lagi menjadi salah kaprah Misalnya begini Pelan publik itu apa? Siapannya begini Yaitu ASN Aparatur Sibel Negara Yang duduk di kantor Membeli pelan kepada peminta layanan Nah seperti itu ya Petugas khusus mas Ya menerima pasien Petugas perizinan Menerima orang yang menyerahkan berkas untuk meminta izin Nah itu katanya itu pelayanan publik Katanya begitu Itu kan salah kaprah Nah kalau begitu untuk apa? Orang belajar dengan buku tebel-tebel itu Tentang public services Tentang public sector misalnya begitu Untuk apa? Kalau hanya begitu ya Ada lagi misalnya Orang mengatakan Kalau ada orang pergi ke Jakarta Orang desa saya Itu kalau pergi ke Jakarta Itu bisa naik reta yang kelas ekonomi Bisa naik yang eksekutif gitu ya Sehingga kalau orang naik kelas ekonomi itu kelas murah Kalau naik kelas eksekutif itu adalah kelas yang mahal Suatu ketika anaknya itu melapor kepada orang tuanya Bapak saya sudah diterima di fakultas ekonomi Bapaknya bilang Loh kamu kok milih fakultas yang murah Itu kan fakultas murah itu fakultas ekonomi itu ya Pilihlah fakultas eksekutif Katanya begitu ya Karena pikirannya dia kalau ekonomi itu murah Jadi salah kaprah kan? Jadi misalnya di Jakarta ini ya Ada orang ketika dia datang itu ditanya Kamu tadi naik apa itu? Naik busway katanya Loh busway kok dinaiki apa bisa? Busway itu kan jalan bus Masa dinaiki? Tetapi karena orang itu ngomong begitu semuanya Ya sudah lah pokoknya itu busway saja Padahal namanya bukan busway Namanya kan Transjakarta ya Bus Transjakarta ya Contoh lagi ini yang parah lagi nih ya Di dalam dunia akademis ini parah nih Desa itu apa? Desa adalah kesatuan masyarakat umadat Tanya loh Desa kok kesatuan masyarakat umadat Desa itu adalah satu organisasi yang dibentuk negara Sementara kalau kesatuan masyarakat umadat itu adalah satu komunitas Yang mentaati dan melaksanakan dan terikat dengan hukum adat Itu kalau kesatuan masyarakat umadat Nah sekarang kita akan bahas agak lama ini ya Adalah tentang sains Sains itu apa? Tadi saat terjamahkan Sains itu terjamahnya adalah ilmu pengetahuan berdasarkan risep Kalau tadi knowledge itu ilmu pengetahuan berdasarkan panca indera Kalau filosofat itu ilmu pengetahuan berdasarkan pemikiran yang sangat mendalam Sekarang hanya di Indonesia Sains itu diterjamahkan menjadi ilmu pengetahuan Jadi kita sepakat Kalau mendengar kata ilmu pengetahuan itu terjamah dari sains Atau kita bolak balik Karena di Indonesia itu ketika kita ngomong tentang ilmu pengetahuan itu maksudnya sains Sekarang pertanyaannya begini Sains itu apa? Sains itu adalah konstruksi alam semesta yang positif Nah ini kata kuncinya disini ya Jadi konstruksi alam semesta yang positif secara logis dan sistematis Pertanyaannya yang dimaksud dengan positif itu apa? Ini yang penting ya Karena kalau alam semesta ini kan banyak sekali ya Secara knowledge tadi alam semesta itu banyak sekali Contohnya ya ada nanti yang tidak positif Orang secara knowledge ketemu dengan konsep yang namanya Jin, setan, bendruwo, nyirrokidul Secara knowledge itu diyakini sebagai satu ilmu pengetahuan Ada sanret misalnya ya Tetapi itu tidak positif Di dalam sains itu tidak positif Sekarang cirinya positif itu apa? Yang disebut positif itu cirinya pertama adalah observable Dia dapat diamati observable Ciri yang kedua adalah dia measurable Dia dapat diukur dengan satuan-satuan ukuran apapun Ya apakah satuan ukuran listrik, apakah berat, apakah volume, apakah height, macem-macem Kemudian ciri yang ketiga adalah testable Dia dapat dites, dapat diuji Dan ciri yang keempat adalah replicable Dapat diulang-ulang Itulah yang dimaksud dengan satu pengertian positif Yang kemudian menjadi satu isme Yang disebut dengan satu positifisme Jadi yang disebut dengan positif itu Di dalam filsafat sain itu adalah satu fenomena Alam semesta itu yang observable Yang measurable Yang testable dan replicable Alam semesta yang positif itulah Kemudian yang belum ada namanya Diberi nama Contoh orang menemukan benda seperti ini Apa namanya ya? Kemudian diberi nama Ini pen Orang menemukan benda seperti ini Fakta-fakta seperti yang saya pakai ini Namanya apa itu ya? Oh itu jazz Orang menemukan benda seperti ini Oh iya apa namanya ini? Saya juga belum tahu namanya apa ini ya? Papan tulis komputer gitu lah Kira-kira begitu saja ya Jadi di dalam sain Alam semesta yang positif itu Kemudian diberi nama Nama-nama atas alam semesta itulah yang disebut dengan konsep Jadi konsep itu nama atau kata atau verasa Yang merujuk kepada satu fenomena alam semesta yang positif ini Jadi pertama kali adalah ini Yang belum ada namanya Alam semesta yang positif itu Yang belum ada namanya Yang belum ada namanya diberi nama Ketika manusia memberikan nama Maka lahirlah sebuah konsep Yang dulu tidak ada Komputer dulu tidak ada Kemudian ditemukan sebuah device Sebuah alat yang seperti itu Kemudian diberi nama Komputer Itu konsep menjadi konsep Sehingga di kepala kita itu Ketika mendengar kata komputer Maka kepala kita itu langsung merujuk kepada bendanya Dan antara nama dengan benda harus cocok Kalau tidak cocok Itu namanya miskonsepsi Jadi melenceng Antara konsep yang dibayangkan Abstraksi yang dibayangkan Dengan fenomena alam yang senyatanya Tugas ilmu adalah memverifikasi Antara konsep dengan faktanya Itu harus sama Kalau tidak sama Maka belum bisa menjadi ilmu Menjadi sains Kemudian langkah yang kedua Adalah menjelaskan Kausalitas Atas fakta yang membingungkan Yang mengandung misteri Yang ruwet Yang kacau balo barangkali ya Jadi fakta-fakta itu ketika hanya Ini namanya apa? Itu kan gampang ya Oh itu namanya apa? Kursi Itu namanya apa? Oh itu lampu Ini namanya polpen Namanya apa? Ini dasi Itu kan? Itu gampang Tetapi ada satu fakta Di alam semesta ini Yang orang itu bingung Itu apa ya? Misalnya Sekarang ini covid Ini kan bingung semua ini ya Tiba-tiba orang sakit Panas Terus Kalau tidak segera diobati Kemudian meninggal dunia Inilah satu fenomena alam Yang membingungkan Yang ruwet Yang misteri Yang misterius Kemudian ilmu pengetahuan itu Sains itu Mencari penjelasan kausalitasnya itu Oh itu begini loh Itu begini loh Itu begini loh Penjelasan kausalitas itulah Yang kemudian melahirkan yang mana teori Kalau di dalam ilmu-ilmu sosial Itu teori Tapi kalau yang di ilmu-ilmu alam Itu menjadi namanya hukum alam Misalnya hukum Arsimides Hukum Boyle Hukum Kirchhoff Hukum apalagi Mendel Jadi hukum alam itu adalah Penjelasan kausalitas Atas fenomena alam Yang ini Yang positif ini Yang membingungkan tadi Yang ruwet Yang kepala orang pening Apa itu Mengapa begitu Mengapa begini Dan terusnya itu Kalau ilmu-ilmu sosial Maka disebut dengan teori Apa bedanya teori Dengan hukum alam ini Bedanya apa Kalau hukum alam itu Berlaku selalu begitu Konsisten Dimana-mana Kapan saja Hukum Arsimides itu Ya begitu Sejak zaman hukum itu ditemukan Sampai kiamat Hukum berjana berhubungan Misalnya ya Sejak itu diomongkan Ditemukan oleh orang yang Pertama kali ngomong Tentang hukum berjana berhubungan Sampai kiamat ya begitu Hukum Boyle Misalnya ya Itu sejak Boyle menemukan itu Sampai kiamat ya begitu Tetapi kalau teori Teori itu hukum juga Sebetulnya Tetapi Keberlakuannya Itu Bisa berubah Karena situasi tertentu Karena kondisi tertentu Karena perkembangan Perkembangan tertentu Contoh Di dalam ilmu ekonomi itu Ada namanya Hukum Pemasaran Jadi disitu menghubungkan Atau menjelaskan Kausalitas Antara Supply and Demand Yaitu adalah Penawaran barang Dan permintaan barang Teori itu Mengatakan begini Kalau petani itu Panen raya Kan banyak itu Padinya banyak Maka harganya murah Nah kemudian Kalau petani itu Lagi musim Kayak gini nih Musim tanam gini ya Sudangkapnya padi itu ya Itu harganya Menjadi mahal Teori itu Kira-kira begitulah Jadi kalau persediaan itu banyak Pembelinya tetap Atau berkurang Harga itu Menjadi murah Tetapi kalau Persediaan itu sedikit Pembelinya tetap Atau bertambah Maka harga itu Menjadi mahal Tetapi apakah itu Betul seperti itu semuanya Ternyata tidak Pada situasi tertentu Contoh Petani itu Harga padi Pada saat panen Dengan harga padi Pada saat sekarang Mulai tanam padi ini Relatif sama Berarti teori itu Tidak berlaku Mengapa? Karena ada intervensi Dari pemerintah Untuk menyediakan Bibit Untuk ditanam Kepada petani Juga ada intervensi Menyediakan beras Dengan subsidi Dari pemerintah Oleh karena itu Di dalam ilmu ekonomi Agak nakal-nakal Gitu ya Untuk membatasi Supaya dibantah Namanya Satris Peribus Artinya apa? Dengan catatan Variable lain Tidak berpengaruh Ya kira-kira begitu Maka itu namanya teori Tapi kalau hukum alam Gak ada Kayak gitu-gitu Gak ada Penjelasan-penjelasan Konsep Maupun teori Atau hukum alam itu Ada alat Untuk menalarnya Alatnya adalah Ilmu logika Atau ilmu mantik Di dalam bahasa Arab Sebagai alat berpikirnya Tanpa ada Ilmu logika Atau ilmu mantik Maka konsep Kemudian teori Dan hukum alam itu Menjadi Tidak valid Jadi Sains Itu diperoleh Dengan bertanya Nah ini adalah Satu tradisi Dari Akademia Plato Jadi kalau diperluar tinggi Itu dikatakan adalah Sivitas Akademia Gitu kan Apa itu maksudnya? Sivitas Itu warga Akademia Itu adalah Tempat diskusi Yang dirikan oleh Plato Jadi Plato itu Hidup pada zaman Dulu kalah 300 tahun Sebelum masehi Dia hidup di jurnali sana Dia seorang pemikir Yang kemudian Dia membuat Satu semacam sekolah Tempat diskusi saja Di dalam tempat diskusinya itu Disipu namanya Akademia ini Akademia ini Itu disana Orang Semua orang Dewasa Boleh masuk Di forum Akademia itu Dengan catatan Harus bisa Bertanya Jadi kalau tidak Ada bertanya Dilarang masuk Di forum Akademia itu Itulah yang nanti Menjadi Sains tadi Menjadi ilmu pengetahuan Berdasarkan riset Menjadi sains itu Adalah bertanya Jadi di dalam Akademia itu Ada satu kotak Di itu Di dalam ruangan itu Ada satu kotak Namanya adalah Kotak pertanyaan Kotak bertanya Bagi mereka yang Mau ikut Diskusi di forum Akademia itu Dia diwajibkan oleh Plato Dan asistennya Untuk membuat Satu pertanyaan Kalau pertanyaan Diperiksa Tidak mutu Tidak boleh masuk Pertanyaannya harus bermutu Mengapa begitu Bagaimana bisa begitu Apa itu Dan seterusnya Itu pertanyaan-pertanyaan Terhadap satu fenomena alam Kemudian dijawab Pertanyaan itu Yang tadi Yang kabur Yang tidak jelas Yang membingungkan Yang ruwet Yang secara Faktual itu Belum ada penjelasannya Kalau sudah ada penjelasan Ya usah ditanyakan Untuk apa Tetapi Kalau yang belum ada penjelasannya Itulah Yang kemudian ditanyakan Dalam satu forum Namanya forum Akademia itu Setelah Kemudian berkembang Di dalam Akademia Plato itu Ya Pertanyaan-pertanyaan itu Kemudian dijawab Beliau para ahli Kemudian berkembang Macam-macam itu ya Jadi pengetahuan Di Plato itu Belum secara spesifik Itu adalah Melahirkan sains Tapi melahirkan macam-macam Ya Filosofat Ya sains Ya knowledge Tetapi kemudian Kita akan fokus Kepada tentang Perkembangan sains Sains itu adalah Sebagai satu Anak kandung Filosofat Materialisme Yang khususnya adalah Positivisme itu Jadi Filosofat itu Macam-macam Ya katakan Ada namanya Materialisme Artinya apa? Material Material itu materi Jadi Filosofat Materialisme itu Ada satu Aliran Filosofat Yang dia Memfokuskan Diri Kepada Pemikiran Yang mendalam Yang radikal Yang logis Sistematis Universal Terhadap Asal-usul Hidup Atau alam Ini adalah materi Bukan Tuhan Bukan malekat Bukan jin Bukan dunia spiritual Bukan Tetapi materi Maka disebut dengan Materialisme Kemudian Dikrujukan lagi Menjadi Positivisme Yaitu materi Dengan ciri 4 Tadi Yang observable Yang Misurable Yang testable Dan yang Replicable Disini kemudian Ada tokoh-tokoh Yang kemudian Dia fokus kesini Yaitu pertama adalah Ibnu Haitam Filosof muslim Dari Spanyol Karena waktu itu Spanyol dikuasai Orang Islam Pada tahun 700 Ya Tahun 700 Masai Sampai tahun 1200 Itu Spanyol itu Di bawah Kekuasaan Abasyah Arab muslim Disana Maka Salah satu ilmuannya Namanya Ibnu Haitam Dia menemukan Namanya adalah Optik Jadi optik Yang sekarang kita pakai Untuk kacamata ini Termasuk ini ya Untuk film ini Untuk shoting ini Itu adalah Penemuan adalah Ibnu Haitam Atau Abnu Hazen Orang-orang Barat Itu Abazen Dia Apa namanya Membahasannya begitu Tapi dalam Luwot Arab Itu adalah Ibnu Haitam Ketika Islam Sudah Diusir Dari Spanyol Maka Karya-karya Orang-orang Islam Spanyol itu Banyak dipelajari oleh Orang-orang Eropa Di antaranya adalah Bacon Dialah yang kemudian Menemukan kaca pembesar Dan kemudian Dia menemukan Satu metode induksi Induksi itu Berbeda dengan Diduksi Induksi itu Adalah Dia menemukan Satu kasus Kemudian dibikin Generalisasi Jadi misalnya begini Ketika dia itu Mengamati Air Ketika kemudian Diminum Rasanya tawar Kemudian Membuat Generalisasi Membuat kesempatan umum Bahwa semua air hujan Rasanya tawar Kemudian ketika dia itu Merasakan air laut Rasanya asin Dia membuat Generalisasi Semua air laut Baik itu di Amerika Baik itu di Rusia Baik itu di Arab Indonesia Semuanya asin Nah itu namanya adalah Metode induksi Namanya ya Ini semua adalah Pemikiran dia itu Dipengaruhi oleh Orang-orang Arab tadi Terutama adalah Ibn Sina Ibn Ros Al-Farobi Dan selanjutnya itu Kemudian ada satu Penemu lagi Yang dia juga Fokus kepada Dunia materi Namanya Kopernikus Dia itu Mempertanyakan Dia protes Dengan ajaran gereja Yang mengatakan bahwa Pusat alam semesta Ini adalah bumi Kemudian Kopernikus Ketika dia mempelajari Dari karya-karya Ulama-ulama Islam Mengatakan Oh enggak bukan bumi Tapi matahari Kemudian ini juga sama Bruno juga mengatakan Dia menemukan Setelah dia itu melihat Dia menemukan yang sama Jadi pusat Satasurya itu bukan bumi Tetapi adalah matahari Dan puncaknya adalah Penemuan Galileo Galileo Karena dia bisa membuktikan Dengan Tropong-teropong Yang dia buat Dia bisa membuktikan Yang sulit dibantahkan Yang mengatakan Bahwa matahari Itu pusatnya Meskipun risikonya Ya Bapak Sain modern itu Galileo-Gali itu Dia dihukum gereja Ya karena Apa yang disampaikan itu Bertentangan dengan iman gereja Gereja mengatakan bahwa Pusat alam semesta itu Adalah bumi Sementara Galileo mengatakan Bukan bumi Tetapi matahari Kemudian dia dibawa Ke pengadilan gereja Suruh mencabut Dia tidak mau Memang faktanya begitu Gitu ya Ya kok suruh mencabut Gimana Fakta kok dibantahkan Gak bisa Kalau misalnya Ini hijau Faktanya ini hijau Maksudnya saya suruh Mengatakan merah Maksudnya saya gak mau kan Seperti ini Risikonya dia dihukum Karena namanya Pengadilan Inquisisi Dan gereja itu Baru tahun berapa ya Tahun 2005 Kalau gak salah itu Baru minta maaf ya Dari penemuan-penemuan itulah Kemudian puncaknya Pada revolusi industri Jadi pada zaman Revolusi industri itulah Kajian-kajian terhadap Dunia positif itu Menjadi Kepersayaan di dunia Yang kemudian percaya Bahwa untuk mengatasi Masalah kehidupan di dunia itu Hanya dengan sain yang positif itu Bukan dengan yang lain Dia untuk memudahkan jalan Bikin sain Dan teknologi menjadi kereta api Untuk membuat satu Pakaian yang cepat Itu dia bikin Pabrik-pabrik Untuk bisa memproduksi Pakaian-pakaian yang masif Yang bisa dijual di mana-mana Dan seterusnya Itulah yang kemudian Dirumuskan Semua temuan-temuan Pemikiran-pemikiran inilah Yang kemudian dirumuskan Yang menjadi Filosofat yang disebut dengan Positivisme Yaitu hanya ngomong yang positif Artinya yang faktual Yang faktual itulah Yang scientific Yang bisa menjadi science Yang tidak positif Yang tidak faktual Itu bukan science Menurut tokohnya Jadi yang menuliskan Jadi fakta-fakta itu sudah ada Tetapi kemudian dirumuskan Sesara sisi matis itu Oleh namanya August Comte Namanya Dia mengatakan Science itu apa ya Ini aja yang bisa dikaji Yaitu matematika Astronomi Fisika Kimia Fisiologi Biologi Dan fisika sosial Apa maksudnya itu Jadi August Comte mengatakan Sosial Kalau ini kan alam nih Astronomi ini kan Benar mati semua ini Fisika mati Kimia mati Fisiologi juga mati Biologi juga mati Jadi artinya itu Dia berlaku tetap begitu ya Nggak berubah-berubah Kemudian kita ketika Ngomong sosial Itu kan masyarakat Masyarakat itu Menurut August Comte itu Bisa dicari Hukum-hukum Universalnya Itulah yang disebut dengan Fisika sosial Jadi maksudnya Dunia sosial pun Manusia-manusia Perilaku Manusia itu pun Juga bisa Dikuantifikasi Bisa dihitung-hitung Bisa kemudian Pada akhirnya itu Nanti bisa ditemukan Hukum Kausalitasnya Yang tetap Kata Comte Seperti biologi Seperti fisiologi Dia sebut Namanya fisika sosial Yang kemudian menjadi Susuluhi itu Dia mengatakan bahwa Kedepan itu Agama itu mitos Itu tidak sain Yang akan menjadi sain Itu ada agama baru Kata Comte katanya Menjadi agama kemanusiaan Agama kemanusiaan apa? Agama yang berdasarkan Dengan fisika sosial itu Jadi inilah Menurut Comte Bahwa sains Yang positif itu Berkembang dari Teologis Metafisis Dan Positifis Gitu yang dia bilang Katanya begitu Jadi kalau orang itu Berfikir agama Itu masih Masa kanak-kanak Jadi kalau kita Persahabat Tuhan Pada Gusti Allah Kata August Comte Itu Tara berfikirnya Itu masih Kanak-kanak Teologi itu Kemudian Yang masih Awal sekali itu Adalah berfikir Dengan dunia animisme Semua benda itu Punya nyawa Punya pengaruh Jadi jimat-jimat itu Itu animis Kemudian Politeisme Itu Tuhannya banyak Gunung jadi Tuhan Laut jadi Tuhan Kemudian Menjadi canggih Itu ketika mengatakan Tuhan itu satu Itu sudah canggih Tapi itu Masih Dunia teologi Dunia yang tidak positif Bukan sain Itu katanya Kemudian Setelah menjadi teologi ini Kemudian langkah berikutnya Adalah metafisis Metafisis itu adalah Bayangan-bayangan Jadi benda-benda Yang di alam Teologi itu Ada Tuhan Ada Malek Ada Setan Ada Jin Macem-macem itu Kemudian Dicoba untuk Digabung-gabungkan Dengan alam nyata Jadi misalnya bahwa Oh Raja itu adalah Titisan dari Dewa Misalnya begitu Itu adalah berfikir Namanya metafisis Kemudian Masuklah Yang dia sebut Namanya sain Yang positif itu Yaitu Yang faktual Tadi cirinya empat tadi Kemudian Ada hukum-hukum Kausalitas Yang universal Atas fakta Indrik itu Dan kemudian Nanti akan lahir Namanya agama kemanusiaan Nah sekarang Tidak lahir-lahir nih ya Termasuk dulu Di sini Itu juga ada Ada satu uji coba Barangkali Ada satu diskusi Untuk menyusun Namanya agama kemanusiaan Itu ya Di sini Ada dulu Waktu saya awal-awal Di sini Sekarang untuk menemukan Satu pengetahuan Itu menjadi sain Itu bagaimana Jadi Cara menjawab Fata yang kabur Tidak jelas Membingungkan ruwet Itu bagaimana Maka ada langkah lahanya Yang disebut dengan Metode sain Metode ilmiah Metode saintifik Yaitu Rumuskan masalahnya Masalah jelas Kemudian kembangkan Hipotesis Jawaban sementaranya Kemudian kumpulkan data Melalui pengamatan Kemudian Lakukan analisis data Yang terkumpul itu Terus Hipotesis ini di uji Kemudian Dijawab Jadi kesimpulannya adalah Dijawab Harus menggunakan Logika Baik logika Deduktif Maupun logika Secara operasional Pengembangan sain itu Melalui Satu kegiatan ilmiah Yang disebut dengan Riset penelitian Kasah kita Riset ilmiah Nah oleh karena itu Kerangka umumnya itu Seperti ini Pendauluan Kemudian ada Literatur review Terus ada Metode pengumpulan data Dan analisis data Terus ada Hasil Dan pembahasan Kemudian Diakhiri dengan Kesimpulan disini Sekarang Pendauluan itu isinya apa Pendauluan itu adalah Tadi Mengungkapkan Atau Mengidentifikasi Ada satu Fenomena Alam yang Positif Harus yang Positif Karena kita Ngomong sain ya Fenomena Alam yang Positif itu Yang ruwet Yang Membingungkan Yang orang Tidak Mengerti Jawabannya Itu Di Di Identifikasi Adalah What is Academic Problem Jadi Problem Akademiknya itu apa Kemudian Dibuat lagi Statementnya Dibuat Pernyataan Masalahnya apa Setelah itu Dia juga Menyampaikan What is Stage of the Arts Apa maksudnya Seorang peneliti Seorang ilmuwan itu Dia harus jujur Bahwa Riset yang dia lakukan itu Adalah Bukan hal yang baru Pasti banyak ilmuwan yang lain Itu sudah melakukan riset Oleh karena itu Dia harus membuat Satu Stage of the Arts Yang artinya bahwa Riset yang saya lakukan itu Orang lain Sudah Melakukan riset Di bagian ini Bagian ini Bagian ini Bagian ini Nah Saya akan Meriset Bagian yang orang lain Belum Merisetnya Itu maksudnya Kemudian Membuat satu Pertanyaan penelitian Yaitu Riset question Dan kemudian Dia menyatakan Tujuannya apa Itu adalah Pendaluan Yang kedua Ini adalah Melakukan Pelacakan Publikasi-publikasi Ilmiah Jadi seorang Riset itu Ketika dia akan Mengembangkan Sain itu Dia harus Membaca Sebanyak-banyaknya Riset yang terkait Dengan Akademik problem ini Dimana dibaca Di buku monograf Di buku Apa Referensi Dan di jurnal Dari situlah Kemudian Semua konsep Dan teori Atau Di ilmu Alam Namanya Hukum Alam Itu Maka Dia pakai Untuk Membedah Akademik problem ini Ketika Dia membaca Semua referensi Apakah Itu ada Di buku Referensi Apakah Di buku Monograf Apakah Itu di jurnal Ilmiah Maka Maka Dia pakai Untuk Membedah Akademik problem ini Kemudian Yang kedua Dia juga akan Melakukan Mengatakan Bahwa Orang lain Itu sudah Melakukan Riset ABCD Ini Dan saya Tadi Sebagai satu Perkuatan Atas Stage objectnya Tadi Yang terakhir Disini adalah Seorang Periset Ketika Dia sudah Mensearch Atau Berselancar Dengan Review Dengan Literatur Literatur Yang sudah Review Tadi Maka Dia akan Mengembangkan Satu kerangka Berfikir Secara Sientifik Secara Konsep Dan Teoretik Untuk Membedah Akademik problem ini Jadi Akademik problem itu Dibedah Secara Konseptual Dan Teoretik Berdasarkan Literatur Review itu Berikutnya Adalah Akademik problem itu Dijawab Dengan Data Ya Kan Ini Positif Tidak Boleh Ngarang Tidak Boleh Itu Maka Ketika Akademik problem ini Karena Sain itu Ngomongi Alam Semesta yang Positif Harus Dijawab Dengan Data 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 Untuk Menjawab Ini Dicari Setelah Ketemu Maka Kemudian Dianalisis Bagaimana Cara Menganalisisnya Bagaimana Mencari Datanya Itulah Disini Caranya Ini Baru Ngomong Cara Metodenya Setelah Itu Kemudian Ada Bab Bab Empat Ini Hasil Dan Pembahasan Nah Itu Sudah Memaparkan Jadi Kalau Misalnya Riset Tentang Ini Tentang Covid Ini Apa Penyebabnya Obatnya Maka Data Yang Dikumpulkan Adalah Data Tentang Covid Itu Buat Datanya Lain Jadi Misalnya Lagi Misalnya Lagi Kalau Misalnya Ada Satu Katakan Misalnya Ilmu Sosial Ilmu Sosial Misalnya Kemiskinan Misalnya Jadi Akademik Problemnya Adalah Adanya Kemiskinan Di Desa Desa Itu Terus Bank Dunia Masih Ada 120 Juta Orang Miskin Di Desa Kalau BPS Mengatakan 26 Juta Tetapi Kalau Bank Dunia Mengatakan 120 Juta Karena Ukurannya Berbeda Maka Ditampilkan Dibiberkan Data Data Tentang Kemiskinan Contohnya Begitu Ya Itu Disini Setelah Diketemukan Ini Miskin Ini Miskin Ini Miskin Ini Gak Bisa Makan Ini Rumahnya Gedek Ini Gini 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 Kemudian Dianalisis Kok Miskin Begini Apa Nah Itulah Yang Alis itu Adalah Mencari Hubungan Hubungan Kausalitasnya Tadi Hukum Hukum Universalnya Jadi Antara Satu Faktor Dengan Faktor Lain Antara Satu Variable Dengan Variable Lain Antara Satu Kondisi Dengan Data Data Yang Dipaparkan Semuanya Data Itu Kemudian Dianalisis Itu Maksudnya Apa Ditafsirkan Jadi Ketika Ada Kemiskinan Tadi Itu Dipaparkan Di situ Pendapatannya Misalnya Satu Hari 10.000 Rumahnya Terbuka Di tanah Kemudian Dia Bekerja Itu Kadang-kadang Bekerja Kadang-kadang Tidak Data Data Tentang Kemiskinan Itu Diberkan Kemudian Dianalisis Kalau Data Seperti Ini Akibatnya Begini Kalau Data Ini Akibatnya Begini Kalau Data Ini Maksudnya Begini Dan Seterusnya Dan Seterusnya Jadi Ditafsirkan Yang dimaksud Dengan Analisis Itu adalah Menafsirkan Data Dengan Konsep Akademik Dengan Teori Akademik Yang Sudah Ditulis Oleh Para Alidi Tadi Di Monograf Di Referensi Di Jurnal Jurnal Ilmiah Nah Itu Maksudnya Jadi Menafsirkan Data Untuk Menemukan Hubungan Hubungan Kausalitasnya Itulah Yang dimaksud Dengan Analisis Data Itu Kemudian Setelah Dianalisis Ini Maka Lahirlah Sebuah Jawaban Jadi Jawaban Ini Adalah Jawaban Dari Sini Jadi Kesimpulan Ini Adalah Jawaban Dari Ini Juga Jawaban Ini Semua Jadi Semua Fakta Fakta Empirik Yang Positif Tadi Yang Ditanyakan Yang Disampaikan Berupa Akademik Problem Problem Statement Research Question Ini Nanti Jawabannya Adalah Di Kesimpulan Kesimpulan Ini Merupakan Satu Generalisasi Yaitu Pernyataan Umum Atau Bahasa kita Namanya Rampatannya Merupakan Rampatan Dari Data Yang Dipaparkan Disini Dan Yang Sudah Dianalisis Itu Itu Adalah Disini Dan Ini Penelitian Yang Bagus Penelitian Yang Baik Maka Kesimpulannya Itu Berupa Novelty Kebaruan Penelitian Yang Tidak Novelty Tidak Bermutu Yang Tidak Ada Gunanya Karena Apa Karena Untuk Apa Karena Riset Ilminya Itu Untuk Mengembangkan Sains Kalau Penelitian Itu Tidak Ada Novelty Tidak Ada Temuan Barunya Untuk Apa Capek Melakukan Riset Novelty Itu Yang Paling Tinggi Adalah Konsep Dan Teori Baru Kalau Ilmu Sosial Teori Baru Kalau Ilmu Alam Konsep Dan Hukum Alam Baru Yang Di bawahnya Adalah Campuran Konsep Plus Teori Atau Hukum Alam Dan Teknologi Baru Inilah Yang Disebut Dengan Inovasi Novelty Bawahnya Adalah Hanya Berupa Metode Baru Dan Novelty Yang Sangat Tidak Bermutu Adalah Hanya Konfirmasi Teori Dan Sangat Tidak Bermutu Adalah Hanya Lokus Baru Jadi Tidak Ada Apa-apanya Tidak 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 Hanya Ada Satu Riset Yang Sama Di Tempat Jakarta Misalnya Begitu Kemudian Dibawa Lokasi Baru Di Depok Atau Di Jember Itu Atau Di Banyuwangi Ya Itu Aja Jadi Lokus Yang Baru Tetapi Yang Lain Tidak Ada Yang Baru Konsep Tidak Ada Yang Baru Novelty Itu Ya Tidak Ada Teknologi Baru Dan Lain Riset Seperti Ini Seben Jangan Jangan Janganlah Habisin Duit Tidak Penting Itu Ya Maka Usahakan Satu Riset Yang Menghasilkan Novelty Itu Berupa Konsep Dan Teori Atau Hukum Alam Baru Konsep Dan Teori Dan Teknologi Baru Paling Tidak Menghasilkan Novelty Nya Adalah Metode Baru Begitulah Teman-teman Semuanya Ini Adalah Satu Kuliah Umum Singkat Tentang Knowledge Dan Sain Dan Yang Akan Datang Nanti Akan Kita Teruskan Dengan Apa Itu Filsafat Kurang Lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh